1965, dalam ingatan Nani Sutoyo, mengantre minyak tanah hingga fitnah Dewan Jenderal kepada Sang Ayah Awal tahun 1965 menjadi tahun kejayaan bagi Partai Komunis Indonesia Liputan tentang giat PKI mendominasi halaman surat kabar saat itu Melekat di ingatan Nani istilah yang dipopulerkan kader PKI seperti kapitalis birokrat atau tujuh setan desa Selain kejayaan PKI yang menjadi perhatian saat itu adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia Untuk mendukung operasi duikora rakyat, mahasiswa bahkan organisasi kaum ibu Diwajibkan menjalani latihan kemiliteran tidak terkecuali Ibu Sutoyo yang adalah anggota Persid Nani sering mendengar ibunya bersama istri-istri tentara lain mengikuti beberapa indoktrinasi politik Di kediaman resmi Menpang Ade di Jalan Taman Suropati Yang pada saat itu difungsikan Pak Yanis sebagai markas Persid Nani bahkan pernah ikut ibunya mengikuti latihan baris berbaris di Senayan Naik truk, ikut membantu membuat minuman dingin sumbangan para ibu Terima kasih telah menonton! Dalam ingatannya, Situasi ekonomi sebelum tragedi 1965 boleh dikatakan sangat buruk Keluarga perpira tinggi seperti keluarga Sutoyo pun merasakannya Seperti menerima beras pembagian dengan kualitas buruk Yang harus ditukar tambah di pasar untuk mendapat kualitas lebih baik Nani juga pernah mengantre untuk mendapat satu jirigan minyak tanah ditemani supir ayahnya Sebagian besar dari masyarakat kita memang miskin Pengan dan kebutuhan dasar sulit diperoleh Tulis Nani Usia Nani yang saat itu adalah 15 tahun Membuatnya cukup bisa merasakan bagaimana kondisi sosial masyarakat di era itu Nani pun memperhatikan ayahnya yang nampak semakin sibuk saja Sejak beberapa bulan sebelum 1 Oktober Kelak, Aju dan ayahnya yaitu Letda Sutarno Menceritakan kepada Nani bahwa ayahnya sebenarnya dipromosikan menjadi jaksa agung Surat pengangkatannya sudah ada tinggal menunggu pengesahan formal Pada tahap itulah muncul isu Dewan Jenderal Yang menyebut ayahnya sebagai salah satu perwira tinggi yang berniat Merebut kekuasaan Presiden Soekarno Isu ini rupanya ampuh untuk membuat pihak istana Mengurungkan niat mengangkat Sutoyo Posisi itu kemudian diisi oleh kawan Sutoyo Yaitu Brikjen Sutardio